Inilah sahabat semuanya Kondisi lumut air Saat pagi hari itu akan seperti ini Jadi kondisi lumut air Di dalam bak yang saya budidayakan Yang sudah produktif Di saat pagi hari itu akan seperti ini Ini coba kawan Tangan saya saya masukkan Dia akan roboh seperti ini Akan roboh seperti ini Kondisi lumut air Di pagi hari Kawan inilah lumut air yang saya budidaya di dalam bak pada siang hari kondisinya seperti ini Tadi yang saya upload itu di pagi hari ini sore hari ini siang hari seperti ini Nah ketika terkena matahari Lumut air ini akan berdiri Yang perlu Kawan-kawan semuanya ketahui disini Jadi ketika lumut air ini terkena matahari berdiri Nah berdirinya lumut air disini adalah perkembang biakan Sebagai bukti kawan Nah ini berkembang biak Nah ini berkembang biak Jadi Andekan tempat bak ini Tingginya 10 cm 20 cm Atau 1 meter Jadi Perkembangan lumut air disini akan berdiri terus Mengikut Berapa Tingginya Tempat Untuk budidaya dari lumut air itu sendiri Jadi Kalau Bak ini andaikan Ditambah setengah meter Lumut air ini akan tumbuh juga Akan tumbuh juga Setinggi 50 cm Atau 1 meter Inilah sedikit tip Pemberitahuan saya Di saat siang hari Lumut air ini akan berdiri Dan akan berkembang biak Seperti pohon-pohon Jadi Mengikut Berapa volume air Dan tempat Ketinggian air tersebut Lumut air akan mengikuti Ketinggian air tersebut Nah Ini kondisi Lumut air Di siang hari Nah ini berdiri Di siang hari Di saat terkena matahari Tidak seberapa jelas kawan Karena ini panas Matahari full Untuk selanjutnya Akan saya sambung kembali Bagaimana Dari pagi hari Ini sudah siang hari Nanti sore hari Sekaligus Cara untuk memanenya Di saat sore hari Di saat lumut air Sudah berkembang biak Jadi Saya memanenya itu Setiap hari Simak Unggan video saya Berikutnya Baiklah kawan Ini saya lanjutkan Setelah pagi hari Kondisinya Lumut air itu akan Ambruk seperti itu Nah ketika siang hari Akan berdiri Ketika siang hari itu berdiri Terus menerus Kena matahari Sampai sore Akhirnya Lumut-lumur air itu Akan berkembang biak Nah ini kawan Perkembang biak Kan lumut air Kalau sudah Tersinari oleh matahari Itu seperti ini Jadi Kita itu siap Setiap hari Untuk memanenya Jadi Cara saya Untuk memanen Biasa kita siapkan Tempat seperti ini Itu seperti ini kawan Cara memanennya Nah ini Nah Jadi Ini sebagai bukti kawan Lumut-lumut air Yang di atas ini adalah Perkembang biakan Dari lumut air Nah Dari lumut air Yang di bawahnya Maksudnya Dari bawahnya itu Terus meninggi Akhirnya Melebih ketinggian Dari air Yang terjadi Seperti ini Lumut-lumut air Seperti mengambang Di atas Ini sebenarnya Ini meninggi Dari ke bawah Nah ini Jadi kita bisa Mengambilnya Seperti ini Tapi juga Sebenarnya Kita bisa Mengguntingnya Nah ini Jadi Kalau sudah Terkena matahari Full total Di tempat Budidaya Yang sudah Produktif Itu Lumut air Itu akan Seperti ini Andaikan Tempatnya Ini Tingginya Kok 1 meter Lumut air Disini Juga akan Mengikut Tingginya air Bisa juga Tinggi Sepanjang 1 meter Ini juga Perlu Diketahui oleh Kawan-kawan Agar Kawan-kawan Dalam Budidaya Nanti Bisa Paham Benar Bahwa Lumut air Itu Ketika Terkena Sinar Matahari Yang sudah Produktif Itu Akan Terus Meninggi Seperti Pohon Seperti Pohon Saja Seperti Pohon Saja Jadi Kita Bisa Memotongnya Dari atas Atas Seperti Ini Saya Memanen Ini Setiap Hari Kawan Ini Setiap Hari Saya Memanen Lumut Lumut Air Nah Ini Sudah Kita Panen Tinggal Kelihatan Yang Di Dalam Saja Nah Di Dalam Seperti Ini Berdiri Karena Waktu Sore Hari Dan Satu Hari Penuh Sudah Kena Matahari Bult Akan Seperti Ini Akan Seperti Ini Kondisinya Akan Seperti Ini Nah Ini Kelihatan Juga Batu Batu Yang Ada Di Dalam Yang Kemarin Saya Buat Eksperimen Itu Kelihatan Sampai Sekarang Belum Ditumbuhi Baru Dipalut Aja Dipalut Lumut Lumut Air Itu Batu Belum Ditumbuhi Sekali Lagi Kawan Saya Ulang Jadi Bagaimana Lumut Air Ketika Kondisi Di Pagi Hari Bagaimana Lumut Air Ketika Kondisi Di Siang Hari Bagaimana Sekarang Ketika Kondisi Di Sore Hari Jadi Saya Memanennya Itu Setiap Hari Jadi Untuk Satu Bak Itu Dapat Sekian Ini Setiap Hari Ini Bukan Panen Secara Istilahnya Sepaya Secara Panen Raya Maksud Saya Semua Di Dalam Bak Kita Kuras Bukan Hanya Memangkas Pertumbuhan Lumut Lumut Air Yang Mengambang Di Atas Air Karena Keterbatasan Tempat Disini Andaikan Ini Air Tingginya Pada Tempat Yang Satu Meter Misalnya Tingginya Lumut Air Juga Akan Mengikuti Tinggi Dari Air Yang Disediakan Nah Inilah Agar Kawan-kawan Semuanya Sobat-sobat Semuanya Yang Mengikuti Unggan Video Saya Tentang Budi Daya Lumut Air Itu Bisa Memahami Dan Mengerti Sebenarnya Lumut Air Di Dalam Air Seperti Pohon Kita Seperti Memangkas Pohon-pohonnya Agar Tumbuh-tumbuh Tunas Air Itu Persis Kawan Seperti Ini Sebagai Bukti Terima 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 Nah sekarang Akan saya perlihatkan kembali Bagaimana kalau lumut air ini Saya ambil airnya Kemudian saya Saya ambil airnya Pengurangan volume air disini Untuk budidaya lumut air Agar terisi oleh air yang baru Itu tidak sangat penting Nah untuk Tutorial saya yang kali ini Untuk bagaimana Pengambilan air Pada tanaman budidaya lumut air disini Kenapa kok sangat penting Untuk video yang akan datang Akan saya jelaskan Lebih detail lagi Nah seperti ini kondisinya Saya kurangi volume airnya Nah kerak-kerak Kerak-kerak yang ada Seperti ini Ini sebenarnya pertanda Kalau lumut air itu Yang budidaya di dalam bah Itu sudah produktif Itu kerak-keraknya Seperti ini kawan Ini coba Saya kurangi lagi volume airnya Agar kawan semuanya Bisa jelas Nah seperti ini kawan Agar kawan semuanya Bisa jelas Jadi ini volume airnya Sudah saya kurangi Separuh Ada kerak-kerak Seperti ini Kalau 10 hari Sekali tentu Kerak-kerak ini Saya bersihkan Dan saya ganti Yang baru lagi Itu akan cepat Sekali berundang Seperti ini kawan kondisinya Sekarang akan saya lanjut Bagaimana Kalau saya isi air Nah ini keran Nah ini keran Langsung saja Kita perhatikan Sama-sama Setelah Kita isi air Setelah kita Kurangi Airnya Di dalam pot Kemudian Kita isi air Yang Baru Kita tambah Air yang baru Setelah kita kurangi Nah ini adalah Sangat penting kawan Ini adalah juga Salah satu rawatan Lumut air Agar Lumut air itu Cepat berkembang Bia Cepat tinggi Harus Sering-sering Kita Kurangi airnya Kita siramkan Ke tanaman kita Kemudian kita isi Air yang baru Itu sangat penting Demi berkembangannya Lumut-lumut air Kita Perhatikan Seperti ini Setelah kita Beli Lumut Beli Air dari keran Seperti ini Nampak Begitu Jelas Baik dan indah Sekali pemandangan Nah saya Sangat suka Seperti ini Bermain-main Seperti ini Saya sangat suka Sekali Kawan Bermain-main Seperti ini Bermain sambil Melihat Mampaatnya ini Bermain sambil Melihat dan Mengambil Mampaatnya Tentang teknik Budi air Budi daya air Saya mengerti Dan memberi Tutorial ini Semuanya Sebab saya Melakukan seperti ini Itu bukan Satu tahun Dua tahun Jadi Saya biasa Bermain-main Seperti ini Sedak kecil Dan Baru-baru Saya Setelah upload Di youtube Ini Saya Mengungkapkan Hal ini Melalui media Youtuber Sudah kita Sudah Seperti ini Kawan Setelah kita Ganti air yang baru Kondisinya itu Seperti ini Seperti ini Jadi Kawan Budi daya Lumut air itu Kalau bisa Airnya sering Dikurangi Kemudian Setelah Dikurangi Diganti air yang baru Itu Sangat Membantu Perkembangan Lumut air Selanjutnya Jadi Lumut air Di sini Itu bukan Sekedar tempat Yang Tidak pernah Diganti airnya Terus Nampak hijau Dan kotor Nah itu Juga menghambat Pertumbuhan Lumut air itu sendiri Jadi Semakin Sering Diganti airnya Misalnya Dua hari Atau tiga hari Sekali Kalau bisa Satu hari Sekali Untuk Budi daya Di dalam Bak ini Lumut-lumut Air itu Akan berkembang Dengan cepat Akan berkembang Dengan subur Nah itu adalah Salah satu Teknik Rawatan Lumut air Sering Mengganti Airnya Itu adalah Salah satu Rawatan Teknik Budi daya Lumut air Perlunya Saya beritahu Dan saya Unggah Di sini Jadi Rawatan Lumut air Itu Salah satunya Adalah Sering Mengganti Airnya Di dalam Bak Dalam Arti Kalau Kita Menguras Secara Total Bisa Sepuluh Hari Sekali Tapi Kalau Merawatnya Untuk Mengganti Air Itu Bisa Setiap Hari Karena Air yang Lama Bisa Kita Siram Siramkan Kita Ganti Yang Baru Untuk Kelanjutannya Lumut air Itu Akan Sangat Subur Sekali Kalau Airnya Itu Sering Diganti Nah Setelah Kita Ganti Airnya Akan Seperti Ini Kondisinya Kita Perhatikan Sama Sama Nah Itu Batu Batu Yang Saya Letakkan Kemarin Sudah Dibungkus Rapat Sekali Lagi Saya Ulang Lumut Air Seperti Ini Itu Sebenarnya Adalah Perkembang Biakan Dari Bawah Ketinggian Volume Airnya Dengan Ketinggian Yang Terbatas Akhirnya Lumut Air Itu Mengapung Di Atas Air Yang Mengapung Di Atas Air Itu Setiap Sore Kawan Itu Saya Panen Jadi Saya Ambil Setiap Sore Agar Yang Berkembangnya Terus Ke Atas Semakin Baik Dan Yang Di Dalam Semakin Lebat Baiklah Kawan Demikian Sekedang Sekedar Info Atau Tutorial Saya Mengenai Lumut Air Bagaimana Di Waktu Pagi Hari Bagaimana Di Waktu Siang Hari Bagaimana Di Waktu Sore Hari Setelah Terkena Matahari Secara Full Total Jadi Lumut Air Itu Perlu Proses Fotosintesis Dari Matahari Secara Full Total Agar Perkembang Biakanya Itu Subur Sekali Lagi Juga Saya Ulang Andaikan Tempat Bak Ini Ditambah Tingginya 10 cm Akhirnya Lumut Air Ini Juga Akan Menurut Ketinggian Tempat Dan Ketinggian Air Saya Rasa Tutorial Dari Saya Untuk Sekilas Tentang Lumut Air Saya Akhiri Sampai Disini Dan Saya Tentu Akan Menyambung Di Lain Kesempatan Akhir Kata Wabilai Taufik Balidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Bermanfaat Kawan